Teman-teman sekarang kita cari makan siang dulu ya Oh iya sekedar info saja ya guys Mulai sekarang saya sudah gak dibolehin makan nasi sama ayam Jadi mulai hari ini admin bakal diet karbo Nah kebetulan disini ada yang jual makanan berprotein tinggi guys Kata orang-orang sekitar penjual ini adalah time traveler Jadi sebenarnya dia adalah orang masa depan dari 2069 yang datang ke 2022 Terus langsung kita intip proses membuat ramuannya Pertama-tama kupas dahulu kulit telurnya Disini telurnya sudah mateng ya guys Setelah kulit telur dikupas, lanjut masukkan ke dalam ramuan ajaib Kenapa saya bilang ajaib? Karena setelah kalian makan telur ini Kalian akan dijauhkan dari perasaan iri dengki Jadi kesimpulannya makanan ini dapat membersihkan hati kalian yang suka julit Nah ini kan yang kalian tunggu-tunggu Selanjutnya kita olor-olor ramuan dengan tangan jinjuriki Agar tidak buta seperti pola pikirmu Jika sudah masukkan telur satu persatu ke dalam minyak panas Lalu bolak-balik telur dengan metode kelincahan mulutmu pada saat membolak-balikkan fakta Jika sudah matang angkat telur dan tiriskan Setelah finishing kita hidangkan telur dengan piring seribu informasi Belah telur menjadi dua bagian dan berikan taburan micin Agar otakmu bisa bekerja lebih optimal Dan inilah telur ramuan ajaib siap disantap Itadakimasu